Sebelum menonton ada baiknya untuk tekan tombol subscribe-nya, bukti Anda mensupport channel ini. Terima kasih. Pada suatu masa yang sangat jauh di masa lalu, di sebuah tanah yang subur di sepanjang sungai Nil, hiduplah seorang Raja Mesir bernama Cheops. Raja Cheops dikenal sebagai penguasa yang bijaksana, namun juga memiliki satu obsesi yang sangat mendalam. Ia ingin meninggalkan warisan yang abadi untuk bangsa Mesir dan semua generasi yang akan datang. Suatu malam saat bulan purnama bersinar terang di atas padang pasir, Raja Cheops terbangun dari tidurnya dengan sebuah visi yang menakjubkan. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah bangunan raksasa yang menjulang tinggi ke langit, terbuat dari batu-batu besar yang bersinar dalam cahaya bulana. Bangunan ini tidak hanya megah, tetapi juga memiliki kekuatan untuk melindungi dan membimbing jiwa-jiwa para raja yang telah meninggal. Begitu terbangun, Raja Cheops tahu bahwa ini adalah tanda. Ia segera memanggil arsitek dan pekerja terampil dari seluruh negeri dan menceritakan visinya. Banyak yang meragukan impian raja karena tampaknya mustahil untuk membangun sesuatu yang begitu besar. Namun, semangat dan keyakinan Raja Cheops yang tak tergoyahkan membuat mereka akhirnya setuju untuk memulai pekerjaan tersebut. Pekerjaan dimulai dengan penggalian batu dari tambang di dekatnya. Ribuan pekerja dengan bimbingan arsitek cerdas dan tekun bekerja siang dan malam. Mereka menciptakan rem dan alat-alat baru untuk memindahkan batu-batu besar tersebut ke lokasi pembangunan. Setiap batu dipotong dengan presisi yang luar biasa dan dipasang dengan hati-hati satu demi satu. Selama bertahun-tahun, pembangunan berlangsung dengan penuh kesulitan dan tantangan. Namun Raja Cheops terus memberikan dukungan dan motivasi kepada para pekerja, selalu yakin bahwa visi yang dilihatnya di malam bulan Purnama akan terwujud. Bangunan itu mulai membentuk piramida yang menakjubkan dengan setiap lapisan batu yang diletakkan dengan sempurna di atas lapisan sebelumnya. Akhirnya, setelah banyak tahun kerja keras dan dedikasi, piramida itu berdiri dengan megah di padang pasir, menjulang tinggi di atas dataran. Raja Cheops memandang hasil kerja kerasnya dengan rasa puas yang mendalam. Bangunan ini, yang dikenal sebagai Piramida Agung Giza, tidak hanya merupakan simbol kekuasaan dan kebijaksanaan, tetapi juga melambangkan tekad dan visi yang kuat dari seorang raja yang ingin meninggalkan jejak abadi di bumi. Piramida itu kemudian menjadi tempat peristirahatan terakhir Raja Cheops dan simbol dari peradaban Mesir yang megah. Dan hingga hari ini, piramida tersebut berdiri kokoh, menyaksikan waktu berlalu dan terus menceritakan kisah tentang seorang raja yang berani mengikuti mimpinya untuk menciptakan sesuatu yang abadi.